Al-Fatihah 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 Allah adalah merupakan ذat yang indah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam asma'ul husna adalah memiliki sifat al-kamal yaitu sifat kesempurnaan sifat al-jamal yaitu sifat keagungan dan sifat al-jamal yaitu sifat keindahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengenalkan dirinya kepada kita melalui segala sesuatu yang terjadi segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan kodoh dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dimana dijelaskan pada episode sebelumnya Allah merupakan ذat yang memiliki at-ta'arruf al-jamali yaitu perkenalan Allah dengan sifat-sifatnya yang indah dan juga at-ta'arruf al-jalali yaitu perkenalan Allah dengan sifat-sifatnya yang maha agung dimana di dalam segala sesuatu perkenalan Allah kepada kita kita hendaklah berhusnudun kepadanya sebagaimana Imam Ahmad Ibn Ata'illah mengajakkan kepada kita di dalam hikmah ini untuk berhusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sejatinya kita adalah merupakan as-salik yaitu orang yang baru memulai perjalanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang sudah al-wasil ilallah sudah merupakan menjadi ahlul musyahadah orang yang sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang senantiasa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu maka dia senantiasa khusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersuudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi bagi seorang salik mungkin saja dia belum bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala ta'arruf al-jalalinya akan tetapi dia baru mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ta'arruf al-jamali saja maka dari itu bagaimana kita agar senantiasa khusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu Imam Ahmad Ibn Ata'ala mengatakan kalau kita belum mampu untuk berhusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat baiknya atau dengan sifat-sifat keagungannya maka kita senantiasa khusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita melihat muamalah itu perlakuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Apakah Allah itu tidaklah memberikan kepadamu melainkan kebaikan Apakah Allah tidak mengkaruniakan kepadamu melainkan kenikmatan Niamat mana yang akan kalian dustakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita bahkan sebelum kita kita memintanya Apakah dulu sebelum kita lahir pernah kita meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menjadi umat yang almarhumah yang senantiasa disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah dulu pernah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilahirkan dari rahim seorang ibu yang islam seorang ayah yang muslim tidak pernah kita memintanya Apakah kita pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilahirkan dengan keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu anggota tubuh apapun apakah kita pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah seorang ayah yang muslim apakah kita pernah meminta kepadanya untuk dilahirkan di muka bumi ini di dalam keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu apapun dari anggota badan kita tidak pernah apakah kita pernah meminta untuk menjadi seorang yang mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman kepada para rasulnya beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada rasulnya beriman kepada hari akhir beriman kepada kodo dan kodar tidak pernah kita minta akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keniamatan ini meskipun kita tidak memintanya ini artinya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan sebuah keniamatan sehingga di dalam memahami hal yang terkadang menimpa kita dari sedikit cobaan dari sakit dari sedikit musibah itu kita senantiasa berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat-sifat yang dimana sifat itu tidak membatalkan sifat yang lain sebagaimana Allah adalah syadidul a'iqob Allah adalah merupakan ghafurur rahim sebagaimana Allah adalah merupakan azabuhu alimun syadid Allah juga merupakan inna Allah yaghfiru adzunuba jami'a Allah merupakan adzat yang at-tawab al-afu adzat yang maha menerima taubat adzat yang maha penyayang sehingga tatkala kita sudah mengetahui Allah itu adalah merupakan adzat yang sempurna adzat yang pemurah adzat yang penyayang adzat yang dimana belas kasih hanya tidak pernah lepas dari apa yang telah Allah takdirkan maka kita senantiasa husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang diberi keniamatan kesehatan bagi yang diberi keniamatan kekayaan jangan sampai lupa diri karena sesungguhnya ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dan perlu diingat bahwasannya kekayaan sebagaimana bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula kekayaan bisa juga melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bisa menyalaikan bisa melalaikan kita daripada Allah subhanahu ta'ala begitu pula kefakiran bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bisa menjadikan kita tidak ridu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu Allah mengenalkan dirinya kepada kita bagaimana kita sebagai seorang hamba adalah ridu terhadap segala yang telah Allah berikan kepada kita apabila Allah memberikan kenilmatan kepada kita maka kita wajib bersyukur apabila Allah memberikan cobaan kepada kita maka kita bersabar kita tingkatkan dari sabar kita menjadi ridu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kita tingkatkan lagi menjadi derajat yang lebih mulia daripada ridu yaitu mahabbah cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nah semua itu akan muncul tatkala kita senantiasa husnullun berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam at-ta'arruf al-jamalinya atau di dalam at-ta'arruf al-jalalinya di dalam kenikmatannya dan juga di dalam musibahnya kita senantiasa husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi dalam keadaan sakaratul maut dalam keadaan sakit kita senantiasa husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam al-hadis mengatakan janganlah sampai kalian mati melainkan senantiasa berhusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa di dalam hadis kudsi mengatakan karena sesungguhnya Allah adalah tergantung dari apa yang disangkakan oleh hambanya maka dari itu kita senantiasa husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena jikalah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui hambanya berhusnudun kepadanya Allah akan memberikan apa yang ia harapkan aku lukau lihada wa astaghfirullahalaih walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati